Pemirsa guna menarik simpati dari banyak orang, kedua pengemis di kota Bandung berpura-pura buta untuk mendapatkan keuntungan. Aksi mereka pun viral di media sosial setelah diamankan petugas dina sosial kota Bandung. Dalam setengah hari mereka sudah mendapatkan keuntungan sebesar 500 ribu rupiah. Inilah SW dan TR saat diamankan petugas dina sosial kota Bandung. Keduanya kedapatan sedang mengemis di kawasan jalan Ahmad Yani, kota Bandung. Mereka mengemis dengan berpura-pura buta untuk mendapat belas kasih dari masyarakat. Petugas yang sedang melakukan pemantauan di sekitar Ahmad Yani langsung mengamankan keduanya karena melihat gelagat keduanya yang mencurigakan. Hal ini terungkap ketika keduanya dimintai keterangan saat melakukan pendataan data diri mereka. Dan akhirnya mengaku jika SW salah satu dari mereka hanya berpura-pura buta untuk mendapat simpati dari banyak orang. Dalam waktu setengah hari kedua pria asal Brebes ini bisa merauk keuntungan sebesar 500 ribu rupiah. Mendapatkan uang yang akan digunakan oleh mereka berdua untuk kembali ke tempat asalnya. Nah dari pendataan awal diketahui bahwa yang persangkutan itu adalah warga Brebes. Nah saat sekarang ada di rumah singgah kita berikan rehabilitasi sosial dasar selama 7 hari. Dari keterangan awal keduanya berasal dari Brebes, Jawa Tengah dan melakukan aksi pura-pura buta ini untuk membiayai orang tuanya di kampung halaman. Saat ini dinas sosial kota Bandung sedang melakukan rehabilitasi terhadap keduanya untuk melakukan bimbingan serta asesmen dan pemanggilan keluarga terhadap yang bersangkutan.